Nunggu bisikan alien Aku lagi nungguin mood supaya serius Dilawakin Tabe saudara subangsa dan setanah air semuanya Kembali lagi di ceritra guru Soekarno Putra Babak ketiga ya Ini mana nih penonton nih 200 juta orang Coba suaranya Apa kabar mas? Baik Sehat-sehat mas ya Baik-baik Imun tetap dijaga, ditingkatkan mas ya Benar Gimana mas, ngeliat aku hari ini ungu-ungu semerbak Bagus-bagus Padanannya bagus Oke ya Ini gaya Bali kan mas Kainnya macem-macem Iya Tenunannya dari mana-mana gitu Tapi Cara berbusananya busana Busana Bali Pengen ngasih liat gitu loh mas Bahwa Iya High-end fashion Tapi tetap bisa dengan Indonesia gitu mas Iya Lebih banyak ya Benar Gak cuman cewek aja yang pakai kain Cowok juga Mas Guru juga hari ini busananya Bali kan Iya Tapi dua-duanya batik nih Atasan bawahannya batik Nah ini yang menarik sebenarnya Adalah Mumpung lagi bahas Salah satunya adalah tadi Wastra gitu Di babak kali ini Pengen banget sebenarnya mas Membahas soal Kain Gitu Dan apa ya Aku kan udah selama Ya Tiga tahun suara gembira Ada ini Kami kan terus gencar mas Mengkampanyekan kain itu sendiri Gitu Dan Apa ya Susah-susah gampang Gitu Banyak banget yang nanya Gitu loh Awal mulanya Kenapa sih kok kain Gitu loh Busana Indonesia Kenapa sih gak Yaudah celana jeans Atau apalah Yang penting ke meja batik kan udah cukup Apalagi yang pria gitu kan Kok pake kain Kayak pake rok lah Gak nyaman lah Apa segala macem Gitu-gitu Kenapa sih harus kain gitu Kenapa gak cukup ke meja batik aja Gitu Atau misalkan Kenapa kalau gak Dalam konteks Modernisasi Atau Pengembangan gitu Kenapa gak Apa Jaket Kulit Tapi ada Corak batiknya Atau blazer Atau gaun barat gitu Gaun-gaun yang dasarnya Victorian Gitu Pola-pola barat Tapi Yang penting kan Motifnya yang batik Coraknya batik Tapi Kita kan selalu gencarnya adalah Enggak Atasannya justru bebas Bawahannya Yang penting dipertahankan Kainnya itu Seni drapernya itu sendiri Aku kan udah banyak belajar dari mas guru Udah banyak diterangin sama mas guru Gitu Dalam keseharian Nah Pasti banyak yang Belum tau soal itu gitu loh mas Mungkin bisa jadi kesempatan buat berbagi juga Ke para penyimak Cerita guru sekarang putra ini Gimana mas soal kain Ya kesempatan ini memperkenalkan lah gitu Kalau kita ke nenek moyang kita sebetulnya Awalnya tuh Nenek moyang kita tuh Dalam berbusana Saya rasa hanya memerlukan Suat Suatu helai Kain Kalau itu saya sudah sampai ke Kain ya Tapi kan sebelumnya ada yang sistem Busananya pakai Buah labu Yang kemudian kita kenal sebagai koteka Atau Dari Kulit kayu Itu di dayak tuh masih suka ada Bahan tuh dari kulit kayu Dan satu lagi dari Daun-daunan Itu tadinya Hanya satu daerah aja Atau beberapa daerah aja Atau Hal-hal seperti itu Itu di seluruh Indonesia Ketika Masyarakat ini Belum terlalu mengenal tenun Mereka udah lebih dulu Dengan Bahan-bahan alam itu Berarti seluruh Indonesia mungkin tadinya seperti itu mas ya Iya bahkan Perkembangannya Tekstil tuh Kita sebut Alat tenun tuh mungkin Temuan yang kedua ya Atau temuan kelanjutan Yang pertama tentu Alat pintal Kan Tekstil awalnya dari Kapas Atau kapuk Kemudian Sutra Baru yang sintetis Nah itu Kan dipintal dulu Kapas kemudian Tertanun Gitu Secara Mode gitu ya Fashion gitu Itu juga hubungannya dengan Iklim kan Sebetulnya sama loh Apa Sebagai fashionnya yang dipakai Jadi tata busananya Tata busananya Mesir Tata busananya Yunani Tata busananya Romawi Sampai akhirnya India Tiongkok Tiongkok Sampai Asia Tenggara Indonesia Awalnya mereka tuh Cuma pakai Satu helai Satu helai Kain Dan baik laki maupun perempuan Karena Bagi yang iklimnya kurang lebih sama sama Indonesia Gitu Emang gak ada perlunya sih Untuk Menutup bagian lain Yaitu Bagian Apa Dada Ke atas gitu Mas ya Jadi mereka biarkan Telanjang dada Gitu Wanita pria tuh mas ya Iya Dan kain pun juga Awal mulanya ya Minim-minim aja Hanya untuk Penutup Alat Kemaluan aja Gitu Itu mungkin proteksi Ya macem-macem ya Dari Serangga Atau apalah Mungkin zaman dulu Oke Tujuannya lebih ke sana ya Perlindungan Tapi lama-lama Ketika mereka Apalagi udah mengenal Tenun apa Ya kayaknya lebih Enak juga Kayak selembar Selembar Atau selai Selai Gitu Jadi sebelumnya itu Maksudnya mas Kayak cawot gitu ya mas ya Hanya nutupin Kelamin aja Lalu lama-kelamaan Jadinya Nutup Selembar Gitu Tapi zaman dulu kan Bisa aja Mini Gitu Apa Kainnya Selembar-selembar Kayak orang-orang Mesir Kalau dilihat dari Hieroglyphnya Gitu ya Kayak rok-rok mini Gitu kan Pria wanita Sama Kayak gitu Tapi kalau Mulai dari India lah Gitu Sampai Asia Tenggara Indonesia Gitu Semua selembar Kain aja Gitu Makin lama Makin bisa panjang Terutama Tentu Para Raja-raja Dan bangsawan Karena apa Kalau Istilah modernnya Sekarang Kemampuan Ekonomi mereka Makin Makin Bangsawan Makin kaya Kan Jadi Bisa bikin Atau Entah beli Entah Mendapatkan Tenunan Kainnya Lebih gede Gede Sedangkan Kalau rakyat miskin Mungkin Sedikit Kalau ukuran Sekarang Cuman Kayak Maka Selendang Aja Gitu Mungkin Cuma Sejengkal Atau Lebih Dikit Gitu Nah Tapi Terus Indonesia Kan Apa Namanya Seperti Yang kita Lihat Di Arca-arca Atau Patung-patung Gitu Hanya Kain Aja Atasan Laki-laki Perempuan Gak Perlu Pakai Dan Disitu Juga Berkembang Aksesori Gitu Jadi Bikin Gelang Bikin Hunting Jadi Laki-laki Perempuan Semua Dulu Pakai Gitu Raja-raja Makin Mewah Tapi Bawahnya Cuma Kain Aja Kalau Ini Mas Agak Sentimen Dikit Kan Mungkin Beda Ya Zaman Dulu Sama Zaman Sekarang Moralnya Gimana Gitu Kan Itu Kan Aurat Hari Ini Kita Nyebut Aurat Kalau Wanita Dengan Payudaranya Gitu Itu Kan Tidak Ditutup Zaman Dulu Satu Helai Kain Saja Itu Gimana Mas Masyarakat Ya Itu Berkembangin Disini Dengan Masuknya Agama Agama Yang Kebanyakan Dari Timur Tengah Agama Yang Masuk Di Timur Tengah Kan Agama Kristiani Agama Nasrani Dan Agama Islam Kalau Saya Lihat Perkembangan Busana Mereka Pun Kemudian Diterapkan Oleh Agama Abrahamic Istilah Ibrahimiyah Sangkutannya Mungkin Secara Antropologi Dan Arkeologi Sangkutannya Dengan Iklim Terutama Jazirah Arab Gurun 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 Gurunnya Itu kan Udah Pasir Belum Sering Dateng Badai Gurun Sama Matahari Yang sangat Terik Kalau Kulit Tidak Ditutup Terbakar Terbakar Saya Ngalamin Sendiri Waktu Panas Ketika Saya Berada Di Mekah Atau Di Jeddah Makin Badan Ketutup Makin Dingin Makin Sejuk Dibanding Kalau Ini Terbuka Terbakar Langsung Kemudian Mulai Abad Pertengahan Kan Eropa Makin Tertutup Abad Pertengahan Kemudian Disusul Menjaman Penjajahan Oleh orang-orang Eropa Indonesia Jadi Mulai Mereka Dengan Senang hati Juga Mungkin Nanggap Lebih Fashionable Kalau Wanitanya Terutama Gitu Gak Cuman Bawahan Tapi Pakai Kebaya Kalau Seinget Saya Sudah Laman Kalau Nggak Saya Kebaya Itu Asalnya Dari kata Kambay Kambaya Tapi Kambay Itu Suatu daerah Entah Sekarang Di India Ceylon Di Sri Lanka Banyak Semacam Budak Atau Pekerja Dari sana Wanita Pake Kain Tapi Sebelum Kayak Baju Kurung Pendek Nah Disitulah Mungkin Timbul Istilah Kebaya Sekarang Yang Sebetulnya Dalam Berkembangan Belum Ada Pakem Sendiri Di Indonesia Atau Jawa Dengan Kebaya Kan Ada Dua Model Sebelum Ada Tiga Model Kebaya Itu Kebaya Biasa Yang Nggak Pakai Kancing Tapi Biasanya Pake Peniti Yang Istilah Sekarang Bukan Kutub baru Bukan Itu Di zaman Baru Tahun Istilahnya Baru Tahun 70 80 deh Itu Istilahnya Kebaya Kartini Artinya Kebaya Yang Kutub Yang Kedua Kebaya Dengan Ada Semacam Kainnya Disini Sambungan Yang Di Jawa Disebut Kutub Kutub Baru Bahasa Belandanya Bef Kemudian Masuk Juga Melalui Kraton Baik Yogyakarta Yogyakarta Maupun Surakarta Namanya Kebaya Takwo Itu Pengaruh Islam Jadi Kebayanya Itu Dengan Kerah Gini Kebaya Takwo Atau Kebaya Gulon Gulon Artinya Leher Itu Masuk Di Surakarta Singkatnya Kan Begitulah Perkembangannya Sehingga Terutama Kaum Wanitanya Sudah Mulai Pakai Atasan Sebelum Yang Berupa Jahitan Kayak Di Jawa Bali Untuk Mungkin Sebagai Lambang Ini ya Lambang Sosial Status Sosial Yang Tadi Cuman Ditambahin Kan Buat Alat Pengikat Selendang Kalau Di Bali Sebut Anteng Terus Timbul Panjang Banget Dibuat Stagen 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 Makenya Segini Kemben Jadi Kemben Kemben Itu Bisa Berupa Stagen Yang Dihitum Atas Di Jawa Bali Atau Selendang Itu Untuk Nutupin Atasan Nah Kaum Bangsawan Mungkin Untuk Pamer Kekayaannya Terutama Para Raja Dan Permaisuri Gak Puas Pakai Kain Misalnya Ukurannya 2,5 meter Enggak Tapi Dibuat 4 kali Lebih besar Jadi Lebarnya Lebarnya Mungkin 4 meter Lebih tinggi Daripada Ukuran Manusia Ya itu Kemudian Dipakai Sebagai Dodot Bahasa Alusnya Kampuh Masyarakat Perlu Tahu Gitu Loh Apa Namanya Fashion Indonesia Begitu Dan Marilah Kita Kembangkan Emang Kita Gak Perlu Yang Secara Tradisional Terus Sekarang Berkembang Boleh Tapi Kalau Saya Punya Konsep Di bidang Kebudayaan Di cabang Seni Manapun Adalah Di sebelah Sini Pelestarian Di sebelah Situ Pengembangan Nah Mas Itu kan Tapi kan Tadi Kita Sampai Apa Dimana Kain Itu Sebagai Bawahan Bertemu Sama Aneka Ragam Atasan Dari Dari Mancanegara Tadi Mas Guru Bilang Kebaya Itu Penamaannya Kemungkinan Besar Dari Nama Kambai Sebuah Kota Di sana Terus Daerah Di sana Terus Apa Namanya Ada Banyak Pengaruh Dari Eropa Dan Sebagainya Mencetuk Wanita Dan Sama Halnya Juga Dengan Pria Mas Busana Atasan Pria Yang Kita Kenal Hari Ini Kita Nyebut Beskap Jas Dan Sebagainya Surjan Itu Banyak Pengaruh Juga Dari Mancanegara Artinya Bahwa Kita Atasan Itu Bisa Bebas Globalisasi Di situ Kita Punya Kesempatan Ruang Globalisasi Untuk Mengadaptasi Busana Dari Mancanegara Terus Kita Tetap Mempertahankan Kainnya Nah Lalu Sampai Akhirnya Datanglah Bangsa Kolonial Dengan Berjelana Nah Ini Gimana Mas Kita Kenapa Tidak Turut Mengadaptasi Celananya Kita Ambil Apa Namanya Atasannya Gitu Kan Nanti Masuk Jadi Base Cap Jadi Apa Segala Macem Kan Beberapa Prajurit Juga Aku Lihat Zaman Dulu Prajurit Prajurit Keraton Juga Banyak Ngedaptasi Dari Busana Eropa Juga Tapi Kita Banyak Ngedaptasi Celana Di Bawah Tapi Sebenernya Beberapa Daerah Atau Beberapa Suku Ras Gitu Ngambil Ada Belajar Itu Contohnya Orang Melayu Maka Ada Seperti Teluk Belanga Itu kan Udah Pake Jahitan Itu Mungkin Pengaruh-pengaruh Dari Timur Tengah Dalam Pengertian Bukan Dari Arab Yaitu Mungkin Dari Persia Dari Turki Sebelum Bergaul Sama Bangsa Timur Tengah Ini Mereka Ini Tadinya Orang-orang Pesisir Pake Sarung Di bawah Biasa Sampai Mata Kaki Lalu Sampai Akhirnya Ada Masa Dimana Kita Sering Bergaul Sama Mereka Kenala Celana Tapi Masyarakat Pesisir Ini Tidak Mau Meninggalkan Sarung Lalu Akhirnya Tetap Dipake Di Setengah Kenapa Dia Nggak Mau Ninggalin Kain Atau Sarung Karena Fungsinya Banyak Itu Kalau Tidur Langsung Buat Selimut Buat Apa Segala Bawaan Barang Dan Misalnya Melayan Di India Masih India Sama Sri Lanka Bukan Sarung Tetap Kain Tapi Kalau Kerja Yang Perlu Kesana Kini Itu Kayak Dicawet Tapi Bukan Minim Jadi Cuma Sekini Digituin Oh Kayak Kain ini Wirunya Di Kebelakangin Dijepit Gitu Kan Aku pernah Beberapa Kali Iya Gitu Kalau lagi GR Ya Gitu Oke Lanjut Lagi Mas Bangsa Kolonial Dateng Dengan Bercelana Masuk Ke Jawa Kemana Mana Nah Tapi Banyak Orang Jawa Yang Akhirnya Malah Hampir Semuanya Tidak Mengadaptasi Celana Itu Untuk Dipake Tetap Mempertahankan Kainnya Sampai Mata Kakinya Gitu Mas Dan Di Keraton Juga Banyak Yang Akhirnya Sampai Mata Kaki Aja Enggak Gak Pake Celana Berbeda Sama Melayu Gitu Mas Itu Kenapa Mas Itu 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 Bagian Bagian Dari Apa Ya Bali Kan Juga Gitu Tidak Ada Pake Celana Mungkin Rasa Kebanggaan Sama Apa Yang Dia Punya Emang Diciptakan Terutama Itu Kan Kita Bicara Di Masa Sultan Agung Sultan Agung Hanyokrokusumo Tahun 16 Sekian Enggak Tapi Celana Juga Berkembang Di Jawa Kan Kalau Kamu Lihat Wayang Orang Pake Negatut Kaca Segini Sepaya Kain Tapi Selalu Disampirkan Atau Dikenakan Kain Raja Pun Gitu Yang Celana Panjang Kebanyakan Kalau Jawa Dibuat Dari Ini Kain Cinde Coba Pakaian Resminya Para Sunan Iya Aku Lihat Sunan Paku 10 Ada Fotonya Juga Yang Pake Celana Kayak Orang Eropa Celananya Terus Ada Kosaki Panjang Tapi Tetap Ada Kain Ya Generasi Muda Sekarang Generasi Penerus Itu Jangan Kita Tinggalkan Malah Kita Kenal Dulu Yang Kunonya Kita Lestarikan Tapi Kemudian Kita Kembangkan Silahkan Oke Juga Kita Harus Banyak Menyontoh Di India Sampai Sekarang Indonesia India Itu Termasuk Negara Modern Dari Segi Teknologi Sudah Sangat Maju Dan Dari Dari Jaman Purba India Sudah Termasur Dengan Tekstilnya Yang Dikenal Kita Mendunia Itu Disebut Sari Kain Sari Sampai Sekarang Di India Lihat Aja Ibu Ibu Tani Kerja Di Sawah Kena Kena Lumpur Segala Macem Tetap Pakai Pakai Sari Itu Itu Saya Juga Kuliah Di Belanda Kan Internasional Mahasiswanya Saya Di Indonesia Tapi Ada teman Thailand Ada teman India Pakistan Ada teman Dari Argentina Amerika Selatan Dari Amerika Serikat Dari mana-mana Terus Aku punya Teman Teman Yang Dari India Perempuan Mahasiswi Itu Kuliah Itu Tetap Aja Pakaian Sari Atau Apa Sebutnya Semacam Celana Tapi India Punya Dipakai Selah Yendang Kalau Saya Idealismenya Inginnya Wanita Kita Bicara Wanitanya Dulu Ya Kayak Begitu Langkah Indah Dan Bagus Kalau Mahasiswi Kita Di Luar Negeri Para Diaspora Segala Macem Kuliah Bekerja Mungkin Yang punya Restoran Tetap Aja Pakai Kain Kebaya Itu Satu Kedua Orang India Kalau Kita Banyak Pikirannya Yaudah Pakai Batik Pakai Kain Kebaya Dengan Kain Batik Repot Maka Batiknya Dibuat Aja Kemeja Atau Pakai Buat Rok Pokoknya Bahan Batik Kan Indonesia Itu Boleh Boleh Saja Tapi Kenapa Kita Tidak Sedikit Mengubah Atau Memperdalam Pola Pikir Kita Dengan Mencontoh Yang di India Walaupun Ada Tapi Jarang Kan Pakaian Sari Itu Dibuat Kemeja Oh iya Dibuat Rok Gaun Gaun Iya Mereka Kalau kain Sari Pacara Makenya Begitu Nah Idealisme Saya Putri Putri Indonesia Juga Melakukan Gitu Terhadap Kain Dan Laki Indonesia Juga Gitu Apalagi Kain Karya Nenek Moyang Dibuat Jadi Ini Rumah Tangan Gak Apa-apa Tapi Kita Cuma Membanding Dengan India Sekarang Interior Rumah Gampang Dengan Korden Batik Taplak Meja Bantal Sarung Bantal Batik Ada Tapi Banyak Dan Langkah Kain Sari Dibuat Korden Dibuat Apa Namanya Gak Ada Langkah Ada Tapi Jarang Jarang Jadi Mereka Secara Naluri Menaruk Di Letaknya Masing-masing Bahwa Ada Prosesnya Misalnya Kita Bikin Bantal Sarung Bantal Gitu Dengan Proses Apa Ini Namanya Soket Bisa Aja Tapi Motifnya Segala Macem Gitu Lebih baik Ciptaan Sendiri Juga Kreasi Jangan Jangan Misalnya Sebetulnya Sebetulnya Itu kan Propertinya Miliknya Sebenarnya Kayak Kain Parang Apalagi Parang Rusak Parang Barong Itu Milik Kraton Kita Mesti Menghargai Mereka Mereka Cuman Diam Aja Karena Gak Bisa Komplain Nah Itu Motif Parang Barong Atau Apa Dijadiin Sarung Bantal Jadi Taplak Meja Nah Kalau Kamu Yang Punya Itu kan Gimana Terus Apa Mas Aku Punya Pikiran Mas Tapi Gak Tau Mas Guru Gimana Apa Juga Jangan Selain Karena Naluri Dan Sebagainya Selain Karena Kebutuhan Identitas Bangsa Kita Selama Tiga Setengah Abad Bergaul Sama Bangsa Eropa Kita Ketemu Sama Istilahnya Ibu Ibu Belanda Bapak Bapak Belanda Inggris Dan Sebagainya Apalagi Di Surabaya Itu kan Banyak Orang Orang Eropa Manca Negara Yang Bergaul Disana Tapi Gak Ada Bangsawan Bangsawan Kita Gitu Artinya Mereka Juga Bergaul Nih Mereka Ngelihat Gaun Wanita Gitu Ngelihat Busana Eropa Apa Segala Macem Gak Ada Wanita Indonesia Bahkan Yang Mampu Kaum Kerajaan Yang Menjahit Kain Batik Atau Kain Tenun Atau Apapun Wastra Indonesia Dengan Pola Gaun Eropa Gitu Tetap Pasti Dijadikan Kain Sebagai Bawahan Selama 350 Tahun Padahal Mesin Jahit Sudah Ada Di Abad 19 Awal Jerman Orang Jerman Yang Memuin Terus Bahkan Teknik Jahit Sebelum Ada Mesin Jahit Sudah Ada Untuk Bikin Kebaya Dan Sebagainya Tapi Aku Si Gak Kan Kaum Kraton Yang Mereka Berkawan Sama Wanita Belanda Terus Bikin Batik Dengan Pola Gaun Belanda Nah Menurut Aku Itu Bisa Dijadikan Suatu Contoh Bahwa Nenek Moyang Nenek Moyang Kita Memberikan Rujukan Bahwa Kain Tetap Sebagai Kain Sebagai Bawahan Bukan Dijadikan Properti Properti Yang Lain Atau Model Yang Lain Ya Saya Setuju Sekali Emang Sepatutnya Begitu Karena Mereka Melakukan Gitu Ya Mungkin Beraskan Naluri Jadi Mereka Tuh Dengan Bangganya Gitu Pride Mereka Sebagai Bangsa Pada Waktu Mungkin Sebagai Suku Gitu Bahwa Ya Ngapain Gue Ngikut Apa Ini Belanda Belanda Nah Ini Mungkin Cerita Juga Buat Ini Ilustrasi Mahasiswa 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 Kita Kebanyakan Zaman Belanda Itu Yang Diterima Sampai Sekolah Tinggi Perkurangan Tinggi Itu kan Kebanyakan Kaum Bangsawan Terkenal Dulu kan Sekolah Dokter Di Indonesia Di Jakarta Yang namanya Stofia Disitulah Lahir Dokter Wahidin Sudiroh Sodo Terus Dokter Cipto Mahun Kusumo Ketika Mereka Kuliah Bawahannya Tetap Kain Cuman Atasnya Pake Jas Pake Dasi Tapi Juga Pada Waktu Itu Juga Mode Pake Blankon Ya Begitulah Apa Namanya Mempertahankan Dan Saya salut Sama Setelah Zaman Republik Misalnya Seorang Bapak Bangsa Kita Pejuang Keberdekaan Adalah Pak Haji Agus Salim Dia Menteri Luar Negeri Pada Zaman Itu Jadi Kalau Keluar Negeri Menghadiri Konferensi Internasional Atau Apa Tetap Pake Teluk Belanga Dengan Saru Dan Pici Berarti Artinya Bangsa Kita Dari Zaman Dulu Istilah Baratnya Tetap Up to Date Sama Apa Yang Dari Luar Negeri Cuman Tetap Mempertahankan Esensi Dari Busana Kita Yaitu Si Kain Itu Mas Sebagai Bawahan Kalau Dalam Pengembangan Corak Mas Corak Batik Atau Corak Tenun Maupun Songket Sebenarnya Kita Boleh Mengembangkan Mengkreasikan Mencampur Adukan Dengan Corak Dari Luar Negeri Kita Gabungin Atau Kita Melakukan Penyederhanaan Pada Corak Itu Sebenarnya Bisa Dalam Konteks Pengembangan Oke Bahkan Di Modern Art Art Modern Seni Modern Pelukis Pelukis Ada kan Pelukis-pelukis Yang di Kain Batik Itu Mereka Bikin Prosesnya Batik Tapi Bikin Lukisan Abstrak Jadi Ini Malam Atau Lilin Untuk Batik Dikanvas Diceloprat Diceloprat Gitu Pakai Kuas Terus Dikasih Warna Apa Terus Ditimpa Lagi Apa Itu Proses Batik Ada yang Menarik Mas Dulu Mas Guru Peran Renangkan Ke Aku Soal Ini Dan Aku Menyadari Bahwa Banyak Orang Yang Belum Tahu Soal Ini Mas Guru Pernah Bilang Aku Ngajarin Aku Kalau Kebaya Itu Apalagi Dalam Zaman Sekarang Konteksnya Secara Makna Definisi Sudah Sudah Berkembang Mas 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 Guru Pernah Dibilang Bahwa Sebenarnya Wanita Cukup Pake Kain Sebagai Bawahan Atasannya Pake Kemeja Kayak Gini Kemeja Modern Atau Pake Blazer Itu Sudah Bisa Dibilang Sebagai Kebaya Gitu Disitu Langsung Kayak Oh Gitu Mas Ya Jadi Gak Cuman Yang Kayak Kutubaru Aja Atau Kebaya Kartini Yang Tradisional Yang Klasik Gitu Itu Gimana Mas Sebenarnya Penjelasannya Namanya Atasan Bagian Atas Yang Kemudian Yang Populer Yang Dipungut Sama Kemudian Kita Adalah Model Orang Kambai Maka Jadi Kebaya Pada Masa Itu Kemudian Jadi Perkembang Jadi Itu Baru Datang Kemudian Tapi Bawahnya Itu Udah Dari Nenek Moyang Zaman Dulunya Kan Udah Jadi Bawahan Cuman Sedikit Modifikasi Misalnya Untuk Kesegi Kerapian Segala Macem Di Jawa Nemuin Buat Lebih Anggun Kainnya Di Wiru Yang Wiron Itu Di Wiru Terus Dibedakan Wirunya Wanita Sama Wirunya Lelaki Terus Ada Sistem Wiru Tapi Digini-giniin Gini Kayak yang saya Pakai Jogja Jogja Begitu Dan Bali Juga Begitu Yang Wiru Hanya Dikenal Di Jawa Nah Asalnya Keraton Jawa Pesisiran Jawa Luar Keraton Juga Enggak Tapi Tetap Bahwa Fungsinya Kain Pakainya Pakai Kain Atasnya Boleh Macem-macem Yang Mulai Memodifikasi Kebaya Jadi Agak Eropa Eropa Gitu Yang Signifikan Yang Tercatat Menurut Saya Gitu Itu Adalah Yang Dipakai Dikenakan Oleh Gusti Nurul Beliau Putri Dari Mangku Negoro Ketujuh Dari Mangku Negaran Di Solo Entah Beliau Almarhum Gusti Nurul Yang Nyiptain Rancangannya Gitu Atau lain Itu Gak Tau Tapi Beliau Suka Pakai Kebaya Udah Berkerah Terus Dengan Apa Rendah-rendah Apa Nah Juga Kebayaan Cim Itu Kan Sebetulnya Kebaya Dengan Kreativitas Etnis Tionghoa Waktu Waktu Itu Yang Doyan Emang Ada Kan Mengaruhi Budaya Indonesia Juga Apa Sulaman Cina Seperti Di Minang Di Padang Itu Ada Cara Menyulam Justru Itu Memperkaya Yang Model Agak Ke Cina-cinaan Gitu Yaitu Kebayaan Cim Terus Yang Rada Keislaman Kebaya Takkoh Terus Juga Fashion Kebaya Masih Dipakai Sama Ada Yang Saya Bahannya Sutra Sutra Tiongkok Sutra India Sutra Apa Tapi Kebaya Tutup Ini Itu Kayak Takkoh Tapi Kancing Yang Disini Gitu Oke Jadi Artinya Berkembang Aja Mas Kebaya Dan Benar Mas Berarti Kalau Misalkan Ya Mungkin Blazer Atau Kemeja Atau Mulai Populer Tahun 60-an Tahun 70-an Wanita Kalau Mengenakan Itu Dengan Kain Bisa Disebut Juga Dengan Berkebaya Boleh Silahkan Aja Oke Sebetulnya kan Baju bodoh Orang Makassar Bugis Itu prinsipnya kan Sebetulnya Kain Dengan atasan Baju bodoh Itu kan Sebetulnya kayak Baju kurung Baju kurung Artinya Baju T T T Karung T Karung Cuma Dibolongin Atasnya Terus Tidak Pakai Lengan Jadi Disininya Dibolongin Nah Kalau yang T Itu Buat T Karung Tambahin Dikit Mau Pendek Mau Panyak Itu Baju Kurung Kenapa Dikasih Nama Baju Kurung Karena Kita Dikurung Seperti Sebenarnya Prinsipnya Sama Cuman Orang Bugis Waktu itu Apa Pakai Kainnya Setau saya Itu juga Zaman Dulunya Tuh Nggak Diikat Di Apa Diikat Semaunya Pas Gitu Tapi Kalau pas Apa Cuman Gitu Dipegang Oh Ya Ya Prabugis Zaman Dulu Sekarang Suka Taruh Belakang Tapi Prinsipnya Kain Kebaya Nah Itu Kenapa Nggak Kita Kembangin Sih Gitu Loh Berarti Kalau bicara Kebaya Itu Kebaya Itu Nggak Cuman Kutubaru Encim Kebaya Kartini Atau Yang lainnya Itu Kebaya Klasik Mungkin Kita Nyebutnya Gitu Kebaya Tradisional Kebaya Tradisional Dan Nggak Memungkinkan Untuk Ada Kebaya Kebaya Baru Yang Kita Adaptasi Juga Mungkin Dari Manca Negara Gitu Mas Oke Ya Menarik Terus Juga Ini Mas Mas Guru Juga Pernah Ngasih Contoh Ke Aku Dan Beberapa Kali Mas Guru Maka Kain Tapi Kain Kain Sutra Mana Mas Kain Bukan Indonesia Sutra Thailand Gitu Terus Kemarin Aku Ikut Ikutan Beli Sutra Kamboja Gitu Terus Aku Diterangin Sama Mas Guru Kalau Misalkan Ternyata Kita Pak Kami Juga Nggak Ada Masalah Untuk Mengenakan Kain Yang Dari Mancanegara Maupun Kain Modern Gitu Akhirnya Aku Terapkan Aku Kemarin Pergelaran Kainnya Udah Kulit Sintetis Terus Aku Cetak Corak Batik Dan Sebagainya Akhirnya Dulu Mas Guru Ngerangin Soalnya Raja-Raja Kita Udah Ngasih Contoh Raja-Raja Jawa Sering Banget Kain Kain Import Tapi Yang Penting Cara Makenya Cara Pake Indonesia Iya Itu Seperti itu Bener Mas Berarti Tidak Masalah Kalau kita Sebagai Bangsa Ingin Berbusana Indonesia Kita Beli Kain Misalkan Kain Kain Solo Solo Itu Tidak 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 Saya Pernah Bikin Tarian Koreografi Tarian Ceweknya Pake Teng Teng Kutang Segitu Dari Bahan Jeans Dan Kainnya Kain Jeans Di Wiro Kainnya Kain Denim Juga Buat 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 Nari Dan Itu Kita Akui Kita Klaim Istilah Barat Sebagai Busana Indonesia Benar Cara Berbusana Indonesia Sebaliknya Mungkin Kalau ada Teman Teman Kita India Yang Mau Pake Sari Gaya India Tapi Coraknya Corak Indonesia Batik Mungkin Soalnya Banyak Mas Kawan Kawan Aku Sebenernya Pingin Banget Berkain Terus Akhirnya Nyoba Tapi Akhirnya Mengeluh Dan Aku Paham Keluhannya Karena Kain Kain Batik Kita Kain Tenun Kita Selain Coraknya Kuno Terkesan Formal Dan Penuh Corak Sedangkan Trend hari ini Corak Sekali-sekali Dalam Seminggu Cenderung Kita Busana Polos-polos Celana Hitam Kemejanya Warnanya Biru Dongker Hijau Merah Terkesan Aku Sering 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 Menyampaikan Ke Mereka Bahwa Gak Apa Tetap Berkain Aja Kain Mungkin Polos Atau Pilihlah Corak Batik Yang Minim Yang Sederhana Itu Sebenernya Kan Bisa Mas Boleh Boleh Dan Bagus Untuk Memperkenalkan Itu Tunggu Yang Saya Catat Masyarakat Kita Gini Jadi Semua Ngerasa Dalam Berbusana Takut Salah Bahkan Kita Bebas Walaupun Busana Barat Busana Serier Kita Mau Apa Sampai Sekarang Bahkan Sebagai Fashion Suka Jadi Aneh Misalnya Kalau Di Barat Sudah Pakai Pakaian Anggun Cewek Di Barat Banyak Penyanyi Penyanyi Gitu Sudah Pakai Anggun Yang Gimana Gitu Toto Pakai Sepatu Catch Oh Ya Gitu Gitu Lah Atau Pakaian Dalam Atau Apa Namanya Langer 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 Luar Gitu Terus Toto Ini Pakai Apa Suatu Hal Yang Kontradiktif Di Masa Lampau Tapi Sekarang Malah Dipadankan Toto Pakai Stoking Satunya Legging Gitu Pakai Sepatu Catch Toto Apa Ini Kepeja Cowok Campur Baur Pokoknya Sebetulnya Kita Menata Busana Kita Sebenarnya Bebas Nah Ketika Ini Kalau Aku Lagi Ngedandanin Atau Ngasih Ini Supaya Cewek Mau Cowok Kamu Pakai Kain Ya Kasih Tau Ada Tutorial Sedikit Tep Gitu 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 Tapi Mereka Boleh Gak Sih Salah Gak Sih Gitu Padahal Maka Kain Bebas Bebas Gitu Benar Atau Salah Kalau Kita Bicara Tentang Tradisional Atau Tata Tertibnya Misalnya Untuk Dikraton Atau Apa Misalnya Kalau Jawa Secara Tradisional Kalau Cowok Emang Bagian Ini Dari Dari Kanan Kek Kiri Ya Wanita Dari Kiri Kiri Kekan Sebaliknya Gitu Ya Itu Juga Sebenarnya Banyak Yang Bertanya Ke Aku Sih Kaya Teman Teman Duh Ini Bener Gak Sih Pakai Kain Apa Segala Macem Ternyata Setelah Aku Banyak Belajar Dari Mas Guru Intinya Ternyata Pakai Kain Bebas Yang Mending Jadi Ikatannya Seperti Apa Kita Mau Kreasi Gimana Mau Kita Lapis Lapis Gimana Mau Setinggi Apa Mau Setinggi Apa Segala Macem Dan Mas Guru Sering Banyak Contoh Ke Aku Contohnya Adalah Raja Raja Bali Foto Foto Ada Pada Awal Abad 20 Kita Bisa Lihat Raja Buleleng Raja Karangasem Igusti Ketut Jelantik Udeng Beda Mereka Kreasi Sendiri Foto Misalkan Ada Tiga Di Hari Yang Berbeda Orangnya Sama Tapi Udengnya Beda Beda Besar Besar Sedangkan Hari ini Udeng Bentuknya Cuma Satu Bitu Standar Dibakukan Jadi Begitu Bentuknya Padahal Bebas Ternyata Mas Karena Pak Mas Guru Itu Bilang Karena Sebenarnya Pakem Itu Terletak Di Seni Drapery Itu Dalam Urusan Berkain Oke Nah Terus Ini Mas Kan Banyak Mas Juga Teman-teman Yang Apa Ya Yang Muslim Terutama Itu Mas Merasa Duh Pengen Misalkan Berkain Kebaya Berbusana Indonesia Tapi Bertentangan Dengan Apa Ya Syariat Islam Gitu Dengan Ajaran Agamanya Itu Sudut Pandang Mas Guru Gimana Menciasatinya Sebetulnya Ya Mereka Pertanya Tapi Suka Kelemahan Mungkin Kita Ya Gitu Entah Itu Males Enggak Gak Gak Ada Dorongan Hati Gitu Untuk Cari Tau Oke Apa Baca-baca Browsing Browsing Apa Contohnya Busana Islam Secara Indonesia Itu Apa Itu Dilakuin Misalnya Oleh Ibu Saya Ibu Fat Sebagai Ibu Negara Ibu Wahid Hashim Ibu Gus Dur Ibu Gus Dur Mereka Pakai Kain Kebaya Cuman Ditambah Kerudung Atau Mungkin Ada Menamain Jilbab Jadi Maksud Saya Pakaian Muslim Kita Itu Jangan Plek Ambil Dari Arab Kan Tadi Saya Udah Jelasin Bahwa Itu Iklin Segala Masjid Jadi Kalau Sekarang Ibu Ibu Dengan Tidak Tahunya Gitu Gamis Pakai Gamis Atau Apa Kaftan Atau Apa Gitu Baru Dijilbabin Lagi Segala Macem Gitu Nah Tip Saya Islam Indonesia Pakai Labusan Indonesia Kemudian Apa Yang Perlu Ditutupin Lagi Ya Silahkan Mau Pakai Jilbab Padahal Kalau Apa Istilahnya Ketat Atau Apakah bisa pakai baju kurung Gitu Mas Di Kebaya Longgar Ada Kebaya Kebaya Longgar Tetap Kain Tetap pakai Sarung Cara Pakai Kain Bisa Ketat Bisa Juga Longgar Pada Zaman Awal Abad Ke-20 Di Keraton Solo Jogja Ada Gitu Pakai Kain Tuh Apa Tidak Ketat Gitu Ketat Gitu Kan Baru Timbul Tahun 60-an Dekali Dan Bung Karno Pera bilang Juga Kalau jadi Islam Jangan Jadi Arab Tetap Jadi Indonesia Oke Terus Yang lakinya Juga Apa Saya Setuju Pakai Muslim Laki Tetapi Pakai Kain Apakah Itu Dijahit Jadi Sarung Dan Apakah Itu Sarung Emang Kain Kotak-kotak Kain Sarung Samarinda Kain Sarung Mandar Begitu Atau Batik Sarung Batik Disarungin Atau Tidak Disarungin Atasnya Bebas Mau Pake Jazz Mujukoko Mujukoko Putih Warna-Warna Sih Sekarang Tapi Itunya Pak Haji Lah Iya Sokara Itu bukan Budaya Kita Bahkan Bukan Budayanya Saudi Arabia Bukan Budaya Arab Nyomot Dari Mana Berarti Mungkin Sarung Menurut Aku Orang Yaman Bagaimana Dengan Sorban Sorban Kita Pake Cara Ikat Bedanya Sorban Kepala Gini Ukuran Kalau Ikat Kepala Tuh Yang Jadi Udeng Bisa Jadi In Blankon Itu Cuman Ukuran Tapi Kalau Sorban Apalagi India Turki Itu 2,5 Meter Kain 2 Meter Gitu Yang Itu Kita Kurang Mengenal Mestinya Tetep Kain Bujur Sangkar Aja Itu Mas Sudah Jadi Tradisi Kita Di Kudeng Bali Di Ikat Jawa Atau Belangkon Oke Kayak Tengkulo Makassar Melayu Raja-Raja Melayu Riau Indonesia Atau Malaysia Itu kan Mereka Itu Bikin Kalau Untuk Raja Cara Bagaimana Beda Beda Kalau Yang Sederhana Cuma Layar Aja Gitu Kan Itu Kain Bujur Sangkar Iya Oke Kecuali Ini Mas Kalau Wanita Tanja Yang Minang Selendang Bukan Mas Kain Tanja Itu Buat Laki Itu Tanja Tanja Yang Wanita Yang Minang Yang Lancip Kanan Kiri Selendang Panjang Iya Itu Bagus Juga Cara Mengenakan Zaman Saya Dulu Ini Juga Muslimnya Cara Kerudungnya Wanita Ya Kayak Betawi Biasa Tapi Wanita Cianjur Itu Aneh Pakainya Terus Diiket Di belakang Bahannya Bisa Dibrokat Oh Aku Tahu Iya Terus Kalau Makassar Cuma Nutup Rambutnya Aja Gitu Mas Iya Tapi Terus Di belakang Kayak Pengantin Barat Kalau Makassar Jadi Digituin Dulu Terus Digitu Gituin Diputerin Gitu Sulawesi Selatan Jadi Menurut Aku Kaya Banget Kita Itu Itu Seni Draper Ya Balik lagi Mas Oke Menurut Mas Guru Ini Mas Terakhir Apa sih Mas Yang bisa Dilakuin Ya Sambil Kita Berjuang Gitu Secara Individu Secara Organisasi Gitu Tapi Kalau menurut Mas Bagi Negara Gitu Yang bisa Dilakuin Negara Khususnya Pemerintah Disini Mas Gimana Gimana Caranya Untuk Kembali Populerin Soal Kain Batik Ini Berkain Tendun Lagi Atau Berkain Songket Atau Berbusana Kain Indonesia Peranan Pemerintah Sangat Penting Tapi Namanya Pemerintah Terdiri Apa sih Itu kan Terdiri Dari Manusia Orang Orang Mestinya Yang duduk Di bagian Situ Misalnya Yang duduk Di Kementerian Kebudayaan Itu juga Kementerian Pendidikan Atau Apa Mesti Paham Juga Tentang Seni Budaya Indonesia Segala Macem Kemudian Bisa Dengan Pengetahuan Itu Mengusulkan Kepada Kepala Pemerintahan Misalnya Kepada Presiden Paling Tengah Pemerintah Mulai Dengan Para ASN Pegawai Negeri Itu Seragamnya Dengan Inspirasi Kain Kebaya Bagi Wanita Pria Entah Bagaimana Dibikin Pokoknya Ambil Indonesia Mungkin Dengan Berpeci Walaupun Pakaian Ini Pakaian Barat Tapi Berpeci Seperti Bung Karno Ya itu Udah Menceramkan Indonesia Gitu Oke Bahkan Menurut aku Masih ada Sedikit Perubahan Di pakaian Militer Indonesia Terutama Pakaian Upacara Upacara Militer Atau Pakaian Resmi Kalau Itu kan Sebetul Sampai Kayak Ngikutin Amerika Atau Eropa Untuk Pakaian Jamuan Kenegaraan Militernya Ada Pakaian Buat Bangket Kalau Itu Black Thai Tapi Secara Militernya Ada Dibuat Kalau Amerika Inggris Indonesia Itu Juga Gitu Sama Protokol Militernya Protokol Bagian Protokol Istana Segala Macem Pas Kibra Karena Itu Pakai Militer Juga Disitu Mesti Diciptakan Suatu Busana Yang Khas Kita Menurut Saya Malaysia Sudah Melakukan Itu Duluan Mereka Ngedandanin Militernya Tuh Dengan Pakai Sarung Oh Iya Aku Belum Aku Gatau Mereka Pakai Sarung Keteluk Belanga Gitu Militernya Iya Lihatlah Digoga Kalah Oh Ini Nanti Kamu Kasih Lihat Ke Pemirsa Kan Sebetulnya Semacam Kita Di Eropa Orang Orang Skot Orang Kotlandia Kotak Kotak Tartan Itu Kan Mereka Pakai Rock Zaman Dulunya Kan Kain Dikain Pendek Terus Diselempangin Sini Lihat Busana Skot Oke Sebenarnya Masih banyak Bahas Busana Indonesia Gak Pernah Selesai Kita Belum Bahas Corak Bahas Songket Tadi kan Masih Banyak Menyinggung Batik Yang Yang kuno Kuno Juga Belum Tersentuh Kita Belum Bahas Soal Ikat Kepala Mas Guru Pernah Cerita Definisi Belangkuan Adalah Ikat Jawa Yang Sudah Dijahit Kalau Yang Belum Dijahit Nyebutnya Ikat Dan Tiap Daerah Solo Sama Jogja Ada Perbedaannya Aduh Banyak Banget Mungkin Akan Kita Bahas Kembali Kalau Nanti Ada yang Mau Minta Ide-idenya Atau Pertanyaan-pertanyaannya Untuk Pembahasan Seputar Busana Selanjutnya Boleh banget Di Komen Youtube Ini Sekian Dan Terima Kasih Salam Dari Saya Dan Mas Guru Merdeka Merdeka